Ada gak sih teman-teman disini yang bisnisnya itu jualan ikan arwana ya? Walaupun ini sedikit spesifik teman-teman, tapi kita akan share contoh copywritingnya agar kamu dapat bayangan ya copywriting dari berbagai macam industri. Tapi sebelum kesana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan ikan arwana. Jadi, buat teman-teman yang disini belum tahu ikan arwana apa, silakan pause videonya dan search di Google dulu biar kita sepaham nanti ya. Jadi, ya itu sedikit tentang intronya teman-teman, tapi silakan maaf ke layar laptop saya aja langsung untuk menjelaskan ke teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini juga belasakan beberapa waktu lalu ya, saat saya ada klien yang mana dia itu jual ikan arwana juga. Dan ini kita akan share teman-teman beberapa contoh judul copywritingnya ke teman-teman. Agar teman-teman disini dapat gambaran juga. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, ini saya akan share beberapa konten-konten atau iklan yang ada di Meta ya, khususnya. Jadi, yang pertama dari Oktofor, Andrusco Indonesia. Cuman ini saya nggak tahu dia iklaninya, entah kenapa dia iklaninya ke YouTube teman-teman. Jadi, kayaknya dia memang iklan untuk arahin orang ke YouTube sih, untuk nonton YouTubenya ya. Yang mana, ya bebas-bebas aja kalau misalkan tujuan iklannya seperti itu, cuman kalau kita ya teman-teman ya, kita nggak pernah iklan untuk ke arah ke YouTube sih. Jadi, kalau YouTube seperti ini ya, trafficnya dari organik, kita nggak pernah pakai ads ya. Terus, kalau misalkan kita lihat dari captionnya atau copywritingnya, emang boleh arwana semerah? Emang boleh arwana semerah ini, semurah ini? Emang boleh arwana semerah ini? Oke, kalau saya sih, kalau mau ya kalimatnya biar lebih efektif, diganti aja. Emang boleh arwana semerah dan semurah ini? Tanya, ya. Kalau kalimat pertanyaan, ya. Kalau kalimat pernyataan, ya nggak usah. Tapi kayaknya ini konteksnya kalimat pertanyaan. Jadi, harus ada tanya-tanya. Terus, kalau misalkan copywriting, teman-teman, ini juga harus ada call to action-nya nih. Di sini kan nggak ada call to action-nya nih. Contoh call to action-nya ya. videonya di sini. Contohnya seperti ini. Oke, kan kita ingin mengarahkan mereka ke ini, apa, YouTube ya. Jadi, kasih call to action. Ini kita nggak seru. Terus, hashtag nggak perlu ya sebenarnya ya. Cuman saya nggak tahu ini kenapa dikasih hashtag. Cuman itu kalau feedback dari saya. Ini bukan termasuk menjelang-jelangkan, teman-teman ya. Tapi kita sama-sama belajar di sini. Terus ada ikan.arwana.shop Setiap, ini ada typo ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan saat teman-teman lulus copy. Jadi, khususnya kalau teman-teman pakai iklan, iklan itu kan kita bayar ya. Jadi, jangan sampai iklan teman-teman itu ya ada typo atau salah ketik. Walaupun, ya mas, kan orang juga tahu maksudnya apa. Tapi kan sayang banget gitu kalau ada typo ya. Setiap pembelian ikan arwana ada garansi hidup selama 5 bulan dan dapat bonus petunjuk cara rawat ikan arwana. Oke, ini kan jadi informasi aja nih. Nah, kalau misalkan ingin diubah jadi ini, apa teksnya lebih persuasif. Kayak gimana mas? Contohnya kayak gini. Dapatkan garansi setiap, dapatkan garansi dan garansi hidup. Garansi setiap pembelian ikan arwana dan bonus pupu petunjuk cara merawat ikan arwana. Oke, kalau teman-teman lihat ini kan beda nih konteksnya. Kalau ini kan aja jadi informasi kan. Setiap pembelian arwana ada garansi hidup selama 5 bulan. Jadi kayak, oh yaudah informasi aja. Tapi ini kan teksnya lebih persuasif. Jadi ketanpa pentingnya teman-teman perlu belajar copywriting. Harga ikan arwana, oke. Terus penutusan rupiah, nggak perlu titik dan spasi ya. Langsung aja kayak gini. Oke, sisanya sih oke ya. Tinggal dikasih call to action aja sih. Call to action misalkan info selengkapnya. Nah, terus dikasih emoticon ke bawah gini. Itu bisa juga. Oke. Terus kita juga lihat teman-teman iklan yang di Google ya. Nah, ini juga sayang ya. Spesial, spesial suit ya. Jadi, mungkin bisa jadi feedback juga. Kalau misalkan ada yang nonton dan kenal ruli arwana.com. Karena sayang banget teman-teman. Teman-teman iklan tapi ada typo kayak gini. Ya, padahal yang mau ditulis kalian spesialis. Oke. Nah, ini nggak typo nih. Ini tapi typo di sini. Jadi, sayang banget ya. Jadi, udah spend uang terus iklannya typo kan. Walaupun orang juga tahu sih maksudnya. Cuman kan hal-hal kecil kayak gitu kan. Ya, bisa mempengaruhi integritas brand dari teman-teman. Ya. Nah, ada beberapa judul teman-teman yang akan kita explore ya. Khususnya untuk ikan arwana ini. Yang pertama adalah kurisity headline. Nah, jadi judul-judul kayak gini itu kepake banget sih. Buat kita yang ingin bikin konten medsos ya. Contohnya kayak gini. Ini dia ikan arwana yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Wah, ini kan contoh kurisity headline. Yang mana ya konten-konten seperti ini tuh. Kayaknya kalau feeling saya sih cocok ya. Buat konten-konten kayak di tiktok atau di instagram gitu. Konten-konten yang edukasi atau informasi kayak gini. Ya. Atau. Kalau kamu mau beli arwana perhatikan tiga hal ini dulu ya. Nah, gitu. Atau kalau kamu misalkan buat teman-teman yang apa, pecinta arwana itu pasti tau ya. Kalau kamu mau arwanamu pasti merah, perhatikan tiga hal ini. Contohnya seperti ini. Oke. Ini juga contohnya. Perhatikan tiga hal ini dulu. Perhatikan tiga hal ini. Tiga hal ini juga boleh ya. Ini contoh untuk konten-konten di mesos. Yang kedua benefit. Jadi benefit adalah judul yang mendepatin manfaat. Contohnya. Buat akuarium rumahmu semakin mewah dengan ikan arwana super red. Tau. Dapatkan garansi 100% ikan arwana super red dari sumber yang terawat atau terperlihara. Ini juga contohnya. Jadi kalau dari curiosity itu membuat orang penasaran. Benefit itu teman-teman mengedepankan manfaat terkait apa yang audiens kamu akan dapatkan. Contoh lagi pertanyaan. Nah pertanyaan ini juga headline yang cukup sering digunakan ya. Atau headline yang jadi favorit orang-orang. Contohnya seperti ini. Sudah tahu tempat beli arwana yang bersertifikasi dan bergaransi. Nah ini kalau misalkan poin yang kita ingin tekankan adalah. Oh di tempat kita itu punya sertifikat nih. Dan punya garansi juga kalau arwannya pasti merah. Atau yakin arwana kamu dari sumber yang terawat. Ini juga boleh banget teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus disesuaikan lagi ya. Dengan briefnya masing-masing. Dan yang keempat komen headline sih biasanya ya ini ya. Yang langsung jadi ajakan aja. Biasanya dengan kata-kata aksi kayak yuk. Ayo atau segera. Itu teman-teman bisa optimalkan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja beberapa inspirasi judul copywriting untuk teman-teman jual ikan arwana. Sebenarnya terkait judul tipe-tipenya banyak. Nanti teman-teman bisa ekspor sendiri. Tapi semoga dengan 4 tipe headline ini teman-teman bisa dapet gambaran. Bahwa oh nernyata gitu loh kalau misalkan konteksnya untuk ikan arwana. Dan itu aja teman-teman dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru. Semputan digital marketing, digital logit, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.